Hai, gue Randy Rangers, and today gue bakal ngomongin Yeshanshin setelah update hari ini di patch terbaru jadi gak guna katanya, apa bener? Ngomongin patch terbaru yang bakal keluar, banyak hero yang di nerf, kayak Saber, Lancelot, dan lain-lain. Dan salah satunya, one of the best marksman Yeshanshin juga bakal di nerf. Tapi, apa masih worth it? Gunain Yeshanshin setelah di nerf, apalagi gunain di ranket. Well, sebelum kesimpulan, gue bakal kasih tau apa yang di nerf dari Yeshanshin. Jadi gini, Yeshanshin punya skill 2 yang namanya Blood Flutes, yang mana skill itu sakit banget kalau udah full bar dan panahnya tuh makin jauh ya kalau udah full. Tapi, di update hari ini, skill 2-nya tuh gak kayak dulu. Jadi, jika ada 3 target yang kena skill 2-nya, target pertama kenanya 100%. Target kedua 80%, target ketiga seterusnya tuh bakal ngurang sampai 60% aja kena damage-nya. Dan di nerf ini, sangat kerasa kalau kalian clear wave minion, yang biasanya cepet banget untuk bersin minion ya, tapi di update ini agak berkurang. Karena minion gak kena 100% damage dari skill 2-nya. Tapi tenang aja, untuk farming, Yeshanshin tetep marksman yang paling cepet buat leveling. Karena pasifnya itu, kalau kita gunain serangan pakai pedangnya atau jarak dekat nih, kita dapet extra damage 50%. Kalau kita damage pakai panah misalnya 500 gitu ya, kalau pakai pedang tuh 750 anaknya gitu. Dan itu sangat berguna buat clear jungle, clear minion, leveling, usahain waktu farming gunain pedang ya, jangan pakai panah. Karena damage pedangnya tuh sakit banget, sumpah. Ataupun waktu clear minion, pakai pedang aja biar cepet. Cuman harus light kondisi juga nih, kalau ada MM di depan kita ya, mending pakai panah aja deh ya. Karena bahaya juga digang sama musuh. Dan itu aja yang gue rasain waktu main Yeshanshin setelah di nerf sih. Kerasa emang di nerf, tapi tetep bagus. One of the best marksman saat ini. Dan skill 2-nya itu, damage-nya tetep sakit kok, kena hero. Menurut gue, Muntun udah pas banget nerf Yeshanshin. Karena dia OP banget dulu, dan sekarang sudah pas sih porsinya menurut gue. Dan juga yang ngebuat Yeshanshin bagus itu gak cuma skill 2. Tapi pasifnya, yang extra damage 50%. Juga skill 1-nya untuk kabur untuk ngejar musuh. Juga ultinya yang bisa bantu musuh, I want to musuh. Bantu tim untuk war, itu juga bagus banget. Dan bisa nyicil musuh, juga bisa dapet last hit ya. Kadang gue, last pump ulti juga bisa dapet kill. Entah dari mana itu, tokonya dapet kill aja. Dan yang paling penting tuh kapalnya. Yang 3 menit sekali itu muncul di base, bisa kita naikin. Dapet movement speed-nya nambah. Juga dapet stun ya, kalau kita bisa ngarahin kapalnya ke musuh. Ya jadi kesimpulan gue, Yeshanshin itu tetep bagus sih. Walaupun udah di nerf. Kerasa sih, kerasa ya di nerf. Cuman layak banget. Dan sangat layak digunain di ranked match. Sekian video dari gue. Please like and subscribe. Buat dapet update terbaru dari channel gue. Dan sayonara.